Selalu berganti-ganti identitas diri, seorang kurir narkoba akhirnya berhasil ditangkap oleh aparat satres narkoba Porestabes Semarang. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu dalam kemasan teh Cina seberat 8 kg, senilai 11 miliar rupiah. Rudy Rahman, warga Banjarmasin, ditangkap polisi atas keterlibatannya pada peredaran sabu seberat 8 kg, senilai 11 miliar rupiah. Penangkapan pelaku bermula saat dirinya mengambil sebuah tas yang berisi sabu dalam kemasan teh Cina di sebuah taman hotel di kota Semarang. Tersangka laki-laki, laki-laki tersebut berasal dari Banjarmasin, kemudian tiba di kota Semarang ketika dilakukan penyergapan di sebuah apartemen yang ada di kota Semarang ini, ini didapatkan di dalam apartemen khususnya di kamar yang disewa ini tadi, berupa barang bukti sabu-sabu sebanyak 8 kg. Penangkapan pelaku memakan waktu cukup lama karena pelaku selalu berganti-ganti identitas. Pelaku memiliki 4 KTP berbeda untuk mengelabui petugas. Pelaku yang berperan sebagai kurir ini menerima upah sebesar 25 juta rupiah dari seorang berinisial PAK yang kini masih buron. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Ainews, melaporkan.